PT Perkebunan Nusantara 8 meminta pesantren alam agrokultural Markas Syariah yang dikelola Habib Rizik Syihab untuk dikosongkan. Surat berisi somasi tersebut dikeluarkan PTPN 8 untuk pesantren alam agrokultural Markas Syariah yang terletak di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lantas seperti apa pesantren alam agrokultural milik Habib Rizik yang harus dikosongkan dalam 7 hari tersebut? Dikutip dari Markas Syariah.com, pesantren ini terletak di desa Kuta Kejamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berada di daerah dataran tinggi, pesantren ini memiliki landscape perbukitan dan perkebunan teh hingga sayur. Pesantren ini tidak hanya bergelut dalam program mencetak dai dan penghafal Al-Quran atau Hafiz, namun juga program pertanian dan penghijauan lahan. Suasana udara sejuk dan menenteramkan hati membuat para santri nyaman dan husu menjalani pendidikan sambil bertadabur alam di Markas Syariah Pesantren Alam Agrokultural ini. Ponpes ini dididikan oleh Habib Rizik Syihab 9 tahun lalu. Awalnya Rizik Syihab benar-benar terkejut dengan kuatnya pandangan anti-Islam atau Islamophobia yang tak hanya melanda kalangan non-Muslim namun juga umat Muslim. Rizik Syihab kemudian mendirikan pesantren ini sebagai upaya menghidupkan Islam yang benar-benar rahmat bagi alam. Namun kini setelah disomasi pesantren tersebut diberikan waktu 7 hari untuk melakukan pengosongan karena selama ini diklaim berdiri di lahan milik PTPN 8. Jika dalam 7 hari sejak surat diberikan yang bersangkutan tak mengesongkan pesantren, maka PTPN 8 akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Jalur hukum ditempuh karena pihak pesantren dinilai melakukan tindak pidana penggelapan hal atas barang tidak bergerak dan larangan pemakaian tanah tanpa izin. Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Januar mengakui bila pihaknya sudah mendapatkan surat somasi tersebut pada selasa 22 Desember 2020. Rizik sendiri telah menjelaskan terkait status sertifikat tanah tempat berdirinya pondok pesantren markas syariah FPI tersebut pada 13 November lalu. Rizik mengakui bila sertifikat HGU-nya atas nama PTPN 8. Namun Rizik Syihab berdalih dalam Undang-Undang Agdaria tahun 1960 disebutkan, jika satu lahan kosong dan telah digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarap tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!